Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh channel dari mana pun berada sekarang aku lagi di rumah Pak Sudisman, pengacara terkenal di Musi Banyuasin Sumatera Selatan di depan rumahnya terdapat buah kelengkeng banyak macam buah kelengkeng ada yang pingpong, ada yang ungu ini salah satu keberhasilan selain dari pengacara Pak Sudisman juga petani buahku boleh kita cip-cip dulu nah dibungkus seperti ini supaya buahnya tidak dimakan kekelawar bahasa kaminya kelaro ayo sana dulu wih tekatin lemak buah juga mantap cuy jadi kamu yang nak belajar nanam buah bisa langsung belajar sama Pak Sudisman itu dengan cara daun-daunnya yang kotor yang segala macamnya itu apa namanya lanjut sana dulu nah Pak Sudisman juga nanam alpokat ini alpokatnya sebenarnya sudah dua tahun tapi kayaknya subur daun-daunnya subur subur semua tapi gak besar-besar gak tinggi subur tetap subur tapi gak tinggi-tinggi next kita lanjut Pak Sudisman juga nanam belimbing nanam belimbing ini sudah dibungkus-bungkus ini ini berarti siap panen cuy ini belimbing yang sudah dibungkus kayak gini ini sudah siap panen nah ini supaya tidak tidak apa namanya itu ulat ulat jadi bungkus kita lanjut kita ngelik kelengking ungu kelengking ungu ini adalah buah juga lor kita klik lor nah ini kelengking ungu Pak Sudisman nah ini kenapa dikatakan ungu karena daunnya buahnya ungu ikat baru baju buah tudung meikat supaya tidak makan klaro ya the next kita ke belakang ke belakang ada jambu manggai besar ya jadi selain pengacara Pak Sudisman juga hobi berkebun nah kita the next kita ngelik ke belakang disikatlah kewagam di tempat Pak Sudisman dia rajin ya rajin sangat dulur jadi kita ke depan tadi ngelik kelengking ngelik ikat jambu ya jadi kamu yang tidak percaya tak kata besok tak kata lemak boleh tak petik sikoy ikat boleh betul aku ikat 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 sangat dulur bakku Pak Sudisman eh selain pengacara hebat sangat dulur di meja hijau meja koning segalik macam dia ikat petani buah sukses eh kenapa ini itu karena waktunya belum suek lagi di masa pensiuk aku rasa iyalah kocaan dia masak buah wah cuy ikat ya buah jambu mangka yang besok plus masak saking masak ujungnya lah agak hitam-hitam cuy tapi jangan kamu khawatir ikat langsung bayi apa yang nak pakai gunting alat tarik tarik bayi wah indok cuy ya udah kuat nahan perasaan nahan perasaan telah kuat wah mak kepala cuy ikat kelebihan dari Pak Sudis nanam seks besok besok ikat jadi besok teka telemak kaget simpan untuk rumah cuy hmm alangkah mantap banyak tanaman-tanaman dia lain ada dian cuy dian buah nage ikat kurasek dia nikah lor percaya gak percaya setengah tahun setahun lagi musim dua buah dian tahun depan insyaallah belajar buah dia gak percaya kamu setahun lagi kuposting lelah ya disamping kucuk tidak kalah hebatnya pertama sekali kukuman Pak Sudis itu disajikan buah nage ya buah nage itu yang buat ku terkesan terus menjalar-menjalar menjalar set lingkungan rumah besok cuy jadi nak nanam apa dia sekendak dia ya lingkungannya besok ikat ada buah nage bro buah nage ikat besoknya sama mak ikat lebih besok lagi ada bule ya ada bule lor pisang kita ngelik pisang ada pisang nangke pisang nah ada pisang nyelene karena aku baru nilik ya pisang ungu pulet teje kamu ini baik ungu pisang pakai ungu itu pisang ungu tapi prosesnya lame bro masak lame tidak mencap pisang-pisang lain dia cepat masak apa pacar raga besok mantap-mantap ikat pak buah oh kan cukup kan urang kan melebih omongan itulah urang apa adenya eh kebetulan eh rahasianya lumet tahu baik kamu kaget kita mungkara rahasianya eh mungkin itu dulu itu dulu eh aku dengan pak Sunin mohon pamit dulu assalamualaikum wabarakatuh selamat 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 selamat